Intro Pegakuan semua pemain Red Spikes, semua pemain mengikuti Mega. Mega menyatukan Red Spikes, bangga Megatron disebut jadi nyawa Red Spikes. Saat ini banyak media yang memberikan analisis mereka bahwa tanpa Mega sangat berat bagi Red Spikes. Menjalani musim ini karena tak ada yang bisa menyatukan ego satu sama lain di tim. Bahkan sekelas Kapten Red Spikes yaitu Yume Haishon sejauh ini juga masih melakukan adaptasi untuk bisa mengambil hati para pemain lain untuk bisa satu visi dengannya. Namun berkat adanya Megawati, Haishon lebih terbantu dengan menyatukan squad yang saat ini ada. Dan meski memiliki tugas lain, Mega tak pernah melupakan tugas utamanya. Tentu saja Megatron berada di urutan kelima top skor sementara Filiq. Mega sudah mengumpulkan 83 poin bagi Red Spikes. Kesuksesan Mega ini membuktikan ke semua orang bahwa kemenangan adalah bonus semata. Namun, comeback-nya squad Red Spikes ternyata ada beran besar Bekawati. Sisi ekstrovert Mega telah membuka aura semua pemain Red Spikes. Pemain Red Spikes selalu bermain dengan tingkat emosional yang tinggi. Semangat Megatron tertular oleh semua pemain yang membuat pemain Red Spikes selalu mengikuti Mega. Bahkan dalam semua wawancara ke pemain Red Spikes, tadi pungkiri memang Mega nyawa semua pemain sejak musim lalu dengan keunikan yang Mega miliki. Dan sejauh ini, Mega juga sering menjadi pahlawan ketika semua pemain sedang error. Sisi positif yang diberikan Mega berhasil mengembalikan Red Spikes sebagai tim kuat di Filiq. Bahkan dalam 2 tahun ini, Red Spikes berhasil menjadi tim kuat di Filiq. Red Spikes selalu masuk final dan playoff sejak musim lalu sejak adanya Mega. Sejauh ini, sejak masuknya Mega musim lalu, kami lebih kolektif. Dan pelatih juga menyarankan hal sama perihal permainan tim yang semakin membaik, ucap Park Heimin kepada media. Park Heimin sendiri sejauh ini memang cukup sukses menjadi pengganti. Maksudnya Heimin sebagai super-sub mampu menambah kuat pertahanan Red Spikes. Dan sejauh ini, Mega mendapatkan lawan yang cukup menakutkan di sektor penjara musim ini. Victoria 23, pemain asing dari IBK Industrial Bank, menjadi penyerang paling menonjol di divisi wanita musim ini. Victoria mencetak 157 poin dalam 5 pertandingan dengan tingkat keberhasilan serangan 41,40%. Mereka menuduki peringkat tinggi dalam sebagian besar indikator ofensif, termasuk peringkat 1 dalam hal mencetak gol, peringkat 6 dalam serangan dan serangan terbuka, dan peringkat 5 dalam serangan back-end. Selain itu, pangsa serangannya mencapai 44,14%. Okupansi terbanyak dalam satu pertandingan adalah 49,69%, dan tertinggi dalam satu set adalah 53,85%. Dapat dikatakan bahwa dia bertanggung jawab atas serangan IBK Industrial Bank di tengah lesunya kinerja outside hitter, pada laga tandang melawan GS Caltex yang diadakan di Jangjung Gimnasium tanggal 6. Ia mencetak 32 poin dan mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 38,16%. IBK Industrial Bank pun meraih kemerangan setelah pertarungan ketat dengan set penuh. Victoria mengatakan setelah pertandingan. Saya fokus bermain seperti yang dijanjikan, tapi saya membuat banyak kesalahan. Seiring bejarannya Seth, saya membuat lebih sedikit kesalahan dan mampu menekan secara agresif, ucar dia. Pelatih Kim Hoechul berkata, semua orang bingung saat memilih Victoria. Saya memilih Victoria karena potensinya, karena dia bukan pemain yang lengkap, dia tidak seimbang. Dan untuk itu, mereka harus tetap terus berkembang untuk bisa menangani duelnya bersama Victoria, yang sejauh ini sangat menakutkan di mata lawan-lawannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!